50% ya kepuasannya, karena dalangnya kan belum terungkapkan, maksudnya belum diposes. Kekajari dalam sidang perdana kasus pemukulanku. Oh ini sidang online maksudnya? Sidang online, pengennya sidang ketemu langsung, cuman ya udahlah ya, karena korona kan. Jadi tadi di dalam, sebagai saksi apa aja Kak? Sebagai saksi yang ditanyakan, ya biasanya seputar kasus pemukulan, kejadiannya bagaimana, yang dipukul apa, lukanya apa, serta tadi aku juga mengajukan bahwa ada dalang dibalik pemukulan itu. Nah ini menarik Kak, tersebut nggak nama siapa dalangnya? Tersebut, otomatis pasti tersebut, karena kan itu memang udah diutarakan pada preson oleh kerabat pelaku yang memukul Mami sendiri. Nah pelaku sendiri tadi tersangka lah ya, itu menyebut nggak siapa dalangnya gitu? Dia tidak menyebut, tapi mengiakan, mengiakan apa yang saya utarakan. Lalu yang mulia hakim menyatakan apa benar yang dikatakan oleh saksi, benar yang mulia gitu. Emang kalau boleh sedikit diulang lagi Kak, tadi Kak Isa mengatakan apa di dalam sehingga diiyakan oleh saksi, Kak? Ya saya menyebutkan salah satu dalang yang sesuai dengan apa yang diutarakan oleh kerabat korban pada preson pada tanggal 16 November waktu itu di kediaman di kantor Ibu Elsa Sarif. Dan tersangka tidak menyangkal sama sekali? Tidak menyangkal sama sekali. Buat ini ya, berarti akan membenarkan kesaksiannya? Membenarkan kesaksian, kami saksi itu ada empat dan dia mengiakan semuanya. Kak Isa ini kan akhirnya sidang ya? Gimana Kak? Sudah puaskan atau masih menunggu hasil atau gimana? Masih 50% ya kepuasannya, karena dalangnya kan belum terungkapkan, maksudnya belum diposes gitu. Nah Isa sendiri nanti akan puas dengan sampai ditersangka ini atau dalangnya harus juga? Dalangnya harus diposes, karena saya juga akan membuat laporan baru dan juga akan mengusut kasus ini sampai tuntas, tuntas-tuntasnya. Yang dimaksud laporan barunya apa, Kak Isa? Ya dalangnya. Terpisah berarti sendiri ya? Iya, tadi saya mengajukan ke yang mulia hakim, kata yang mulia hakim ya dipisahkan aja gitu. Jadi buat laporan baru lagi, dipisahkan kasusnya. Berarti Kak Isa dengan harapannya sidang ini akan semakin kebongkar dan kepuas semuanya ya? Pastinya akan kebongkar, karena saya langsung menyebutkan nama dalangnya tadi. Dan karena itu saya sebutkan kenapa? Karena ini kan pengadilannya, jadi berhak untuk mengutarakan apapun yang kita ketahui di persidangan itu. Dan alhamdulillahnya, terdakwa mengiyakan. Apa yang kami saksikan, apa yang kami utarakan, itu tidak dibuat-buat. Apalagi kami bersumpah di bawah Al-Quran ya, itu tidak main-main. Itu bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ya apa yang saya lihat, apa yang saya alami, saya utarakan di persidangan online tadi. Kak Isa sebagai seksi dan ada terdakwa juga di dalam? Iya, ada. Selain dalang ya? Oh terdakwa bisa dipancoran, tapi agar berpelaku ada. Oke. Menyebutkan nama ternyata dalangnya si A, si B. Sebut dong. Harus disebut. Ya, kak. Benderang. Inisialnya, kak, boleh, kak? Di sidang tersebut, keluar gak nama inisialnya? Ya, udah pasti tau lah ya. Di press con kemarin, teman-teman wartawan udah pasti tau, teman-teman media udah pasti tau siapa dalangnya. Oke, apa harapannya, kak? Yang berikutnya, seperti apa? Kasus ini? Kenapa? Harapannya keadilan dan kebenaran segera ditegakkan gitu. Jadi, baru saya, dan kita mempercayai bahwa keadilan sosial bagi seluruh raya Indonesia itu ada di bumi kita percinta ini. Nah, kak Isha, berarti bisa dibilang laporan yang baru nanti langsung melunjuk ke dalangnya? Sudah pasti. Karena langsung, apa namanya, selagi dalangnya masih berkeliaran bebas di luar sana, saya juga gak akan tenang. Berarti kak Isha siap maju ke medan perang lah ya? Oh, pastinya. Baik secara di pengadilan maupun di media sosial atau di luar ya? Ya. Baik. Baik. Baik.